Soal kekuatan gaib dalam RKUHP, melihat pasal 225 RKUHP, maka jika seseorang mengaku, katakanlah bisa menyantet orang, maka dia bisa terancam pidana 1,5 tahun. Nah Pak Jamin, mohon koreksi kalau kurang tepat, pasal 225 ini berarti pasal ancaman terhadap seseorang ya Pak ya? Bukan berarti akan ada sidang pembuktian, benar atau tidaknya seseorang mati karena disantet misalnya. Ya, sebenarnya kan ini lebih cocok pasalnya sudah diatur dalam pasal penipuan. Penipuan kan, orang tipu muslihat gitu loh. Itu sudah cukup, tipu muslihat itu sudah masuk semua. Apa orang yang pura-pura punya pengampuan dalam bidang gaib ternyata bohongin orang, minta duit, bisa menggandakan uang. Itu sebenarnya dengan pasal penipuan sudah cukup. Tidak perlu kita lebay, harus bikin pasal tersendiri. Jangan, tidak usah. Masuk saja pasal penipuan orang pura-pura, menyangka dirinya bisa mempunyai kekuatan gaib, bisa santet orang, lalu orang datang kepada dia dengan imbalan atau tanpa imbalan, dia mendapat keuntungan dengan hal itu, itu kan nipu. Tipu muslihat itu. Jadi sudah, arusnya cukup dengan pasal tipu muslihat. Jangan dispesifikan lagi. Nanti spesifik kalau bahaya kan, penipuan gaib. Ada lagi penipuan karena orang yang bisa meramal, paranormal. Itu nanti semua punya pasal-pasal tersendiri. Jadi kebanyakan nanti pasalnya. Cukup satu saja. Melakukan tindak pidana penipuan.